Orang yang gak punya ilmu gak mungkin bisa takut kepada Allah Azza wa Jawa. Kenapa ada koruptor, orang-orang yang berani melakukan korupsi? Melipat harta atau uang atau dana yang bukan haknya. Yang seharusnya misalkan dana sekian miliar diberikan kepada rakyat, ini dia lipat, dia ambil, dia korupsi, dia gunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Kenapa muncul koruptor-koruptor yang mereka tidak menjaga amanah yang dititipkan kepada mereka? Salah satu sebabnya dikarenakan mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin gak terfikir untuk mereka neraka Allah. Gak terfikir dalam fikiran mereka bahwasannya api neraka itu panasnya 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Gak terfikir oleh mereka bahwa azab neraka yang paling ringan itu adalah ketika seorang manusia diberi alas kaki dari api neraka, tetapi langsung mendidih otak di kepalanya. Tidak ada rasa takut kepada Allah azawjah. Tidak ada rasa takut kepada siksa Allah sehingga mereka melakukan hal yang jahat. Mendalimi manusia, mengambil hak orang lain. Tetapi orang yang takut kepada Allah tidak mungkin dia melakukan kedaliman-kedaliman tadi. Dan seorang hamba akan... Teman-teman, Nauki, mau ngajak kalian semua untuk membantu dalam wakaf untuk pesantren serta masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian semua sampai di akhirat. Anda mengundang, buat yang ingin menyumbang, langsung aja. Gak usah banyak mikir, insya Allah banyak manfaatnya buat kalian semua. Untuk di Kecamatan Ciwidey, ya bersama Majlis Madis. Tapi itu mungkin ajakan dari kita. Semoga berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.